Intro Saya berada di Delof, Belanda dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam serial pelajaran menjadi seorang suami dan suami yang membahagiakan istrinya. Nah inspirasinya saya ambil dari Efesos pasal 5 ayat 25. Memang ini perikup berbicara mengenai suami istri. Dikatakan di sana bahwa, Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasih jemaat dengan menyerahkan dirinya bagi mereka, baginya bagi jemaat. Jadi Tuhan Yesus mengasih jemaat dengan cara berkorban. Karena itu hari ini temanya atau sub-temanya adalah suami yang berkorban. Ketika suami punya hati yang rela berkorban, saya yakin itulah sikap, karakter, kepribadian, perilaku yang akan membuat istrinya bahagia. Istri yang bahagia akan melayani suaminya dan juga akan mendidik anak-anaknya dengan baik. Maka suami yang rela berkorban pasti akan membawa keluarganya bukan hanya bahagia, tapi hidupnya maksimal dan diberkati Tuhan. Dalam hal apa seorang suami harus berkorban untuk istrinya? Dalam segala hal. Dan jangan berkata, wih sengsara banget menikah. Kita harus berkorban dengan rela. Bahkan Tuhan Yesus datang ke dunia memang untuk itu tujuannya. Jadi itu sebagai tujuan hidup atau gaya hidup. Berkorban dalam hal materi atau uang gitu ya. Kalau suami kaya tentu hal ini gak jadi masalah. Tapi ada loh yang bermasalah, sudah kaya pelit lagi. Maka istrinya menderita. Nah tentu suami harus mendidik istri juga. Membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tapi kalau itu sebuah kebutuhan, maka menurut saya suami harus menyediakan. Berkorban waktu. Nah misalnya suami ini hobinya banyak, tugasnya banyak, talentanya banyak, pelayanannya banyak. Nah mungkin waktu jadi hal yang susah. Dia egois, dia lebih senang main game gitu atau hobinya sendiri. Istri akan menderita. Tapi suami yang mau berkorban waktu, mendampingi istrinya. Tidak setiap kali, tapi sesekali pergi ke mal bareng, makan bareng, pelayanan bareng. Jalan-jalan bareng, nonton bareng. Terserah apa yang disukai oleh istrinya. Maka suami menyediakan waktu, berkorban waktu. Banyak tugas, banyak kegiatan. Tapi dikuduskan. Kalau istilah saya itu bukan dikhususkan. Tapi dikuduskan. Tapi dikuduskan berarti mengkhususkan. Tapi kalau dikuduskan, itu komitmennya lebih tinggi. Suami harus menyediakan waktu, korban waktu juga bagi istrinya. Korban apa lagi? Korban tenaga. Nah kenapa harus korban tenaga juga? Kan istri penolong kita? Dia yang harus menolong kita dengan tenaganya. Tapi kan ada firman Tuhan yang lain lagi berkata, Hendalah kamu dalam hidupmu bersama saling menolong. Jadi suami pun harus menyediakan tenaganya untuk istrinya. Mungkin istrinya gak bisa nyetir gitu ya. Ya nganter. Atau dia bisa nyetir, tapi dia butuh pertolongan. Ngangkat-ngangkat barang ya. Belanjaannya banyak. Maksudnya begitu nyampe langsung bung. Tolonglah dia. Suami yang berkorban dengan tenaga. Tapi yang paling berat mungkin adalah korban perasaan. Suami harus meninggalkan egonya, kesombongannya. Dia cukup rendah hati untuk mau korban perasaan. Dan sebenarnya orang yang rendah hati tidak akan merasa korban perasaan. Karena bagi dia gak apa-apa. Tapi kalau masih merasa korban perasaan itu sebenarnya masih ada kesombongan. Masih ada ego. Merasa kayak seorang ningrat yang harus dihormati. Merasa dirajatnya lebih tinggi, wanita lebih rendah. Tapi gak apa-apa. Memang semuanya bisa berangkat atau kebanyakan orang berangkat dari situ. Sehingga merasa berkorban perasaan. Sampai nanti akhirnya menjadi gaya hidup. Atau memiliki filosofi hidup yang menghormati suami. Menghormati istri. Menghargai istri. Sebagai teman pewaris kasih karunia. Seperti yang diamanahkan dalam 1 Petrus 3. Bahwa suami juga harus menghormati istri. Nah dalam hal konsep seperti itu. Nanti kita gak merasa korban perasaan lagi. Tapi kita mengawali dengan korban perasaan. Maka itu saya percaya. Akan menjadi suami yang membahagiakan istri. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Delove Belanda. Untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat. Luar biasa. Selamat menikmati. Terima kasih.